langsung mulai aja pak boleh silahkan untuk anggota kelompoknya silahkan di unmute jadi kalau ada yang ditambahkan ada sesuatu yang ingin disampaikan putri katanya belum bisa masuk putri belum bisa masuk yaudah gak apa-apa sambil aja harusnya saya sama putri sih putri di slide sebelas ke bawah mungkin lagi berusaha masuk gak saya batasi kok langsung dimulai aja pak ya oke silahkan selamat sore teman-teman dan pak doni hari ini kami dari kelompok hari ini kami kelompok satu dari 4 SI1 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang social security yang kemarin ditugaskan oleh pak doni sebelumnya kita perkenalkan diri itu namanya salah ya harusnya eriko valentino bukan eriko valentino terus ada najia terus ada neng erika sama regina irania hari ini hadir semua cuman putri sih ada kendala masuk ke room oke langsung aja ya nah sebelum kita bahas social security pasti kita harus tahu dong apa itu social security nah apa sih social security nah jadi menurut kelompok kami yang kami kemarin diskusikan jadi inilah merupakan definisi dari social security dalam bahasa Indonesia social security itu artinya jaminan sosial nah dalam bahasa inggrisnya kita artikan kita definisikan perkata itu sosial itu artinya merunjuk pada kata masyarakat atau banyak orang atau society sedangkan security itu sendiri berasal dari bahasa latin yang dibagi menjadi dua suku kata yang pertama itu adalah se dan yang kedua adalah kurus nah untuk yang pertama itu se artinya pembebasan atau bahasa inggrisnya liberation dan juga suku kata kedua itu kurus artinya kesulitan jadi dapat disimpulkan definisi dari social security itu adalah pembebasan kesulitan masyarakat atau suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan tentunya gak semua golongan masyarakat itu beruntungnya seperti kita misalnya punya laptop punya akses internet bisa kuliah terus bisa makan enak tiap hari nah makanya social security ini digalakan nah ini salah eh sorry nah ini lanjutannya untuk jaminan sosial itu biasanya mencakup ke kemana aja gitu jadi social security itu awalnya merupakan suatu nomor unik yang diberikan kepada warga negara seperti warga negara Indonesia lah itu diberi KTP tapi bedanya kalau regulasi kita kan hanya untuk penduduk Indonesia nah sedangkan kalau di luar negeri yang kita searching itu para pendatang juga bisa dapat social security jadi bisa kita katakan pendatang baru itu juga akan dapat jaminan sosial terus jaminan sosial juga atau SSN memiliki nomor atau kartu seperti KTP nah ini gambarnya bisa teman-teman lihat jadi mirip banget kayak KTP tapi punya fungsi yang multifungsi lah gitu Pak bisa untuk jadi social security itu bukan cuma buat jaminan sosial tapi juga ada catatan mengenai pribadi kita apa aja yang kita perbuat jadi sebagai historical kita lah untuk kedepannya akan digunakan negara untuk dipakai untuk berbagai kepentingan misalnya kalau kita ke rumah sakit itu kita ada historical penyakit apa kalau kita mau daftar kerja itu kita pernah buat-buat kejahatan atau enggak dan lain-lain nah terus social security itu penting gak sih nah kita lihat dulu cakupan untuk social security seperti definisinya kan social security ini untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan otomatis cakupan dari social security ini pasti masyarakat yang sulit nah disini teman-teman bisa tahu lah yaitu rakyat-rakyat yang miskin usia lanjut terus mengalami disabilitas terus ini untuk umumnya untuk kesejahteraan keluarga gitu misalnya keluarga-keluarga yang kurang mampu terus anak-anak yang dalam tanda kutip kurang beruntung ya misalnya ditinggalkan orang tuanya atau yatim atau piatu terus jaminan kerja nah ini sedikit mengenai sejarah social security yang pertama kita ke luar negeri dulu ya atau secara global nah yang pertama jaminan sosial atau social security itu pertama digalakan pada universal declaration of human right nah itu di PBB pak pada tahun 1948 jadi pertama kalinya dibahas mengenai social security itu di PBB tepatnya perang dunia kedua berakhirlah gitu pak Indonesia udah berdeka ya ya tentunya tahun 1945 karena tiga tahun kemudian baru dibahas mengenai social security karena dari yang kita baca akibat ada PBB juga jadi masyarakat dunia itu baru mulai sadar bahwa oh jaminan sosial itu penting terus ada di konferensi ILO pada nomor 102 pada tahun 1952 kalau gak salah ini juga dibahas pada PBB pak jadi lanjutan dari 1948 yang declaration of human right nah untuk di Indonesia sendiri nah disini ada beberapa aturannya juga apa sih badan-badan yang terbentuk kala itu kalau kita kenal sekarang kan BPJS pak nah sebelum-sebelumnya itu ada sendiri kok badan-badannya yang menangani mengenai jaminan sosial nah untuk Indonesia sendiri itu yang pertama kali digalakkan oleh pemerintah itu dibahas pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 pada tahun 1968 nah pada saat itu nama lembaga yang menangani social security di Indonesia itu badan penyelenggara dana pemeliharaan kesehatan nah ini bahasnya tentang apa ini ada nah ini kalau teman-teman bisa lihat nah ini lebih lengkapnya gitu pak sejarah mengenai social security di Indonesia nah pada tahun 1968 cakupannya itu belum semesta seperti BPJS kalau BPJS kan seluruh rakyat Indonesia malah dikatakan wajib untuk memiliki BPJS nah kalau di tahun 1968 itu sangat dibatasi yaitu pegawai negara dan juga penerima pensiun terus dilanjutkan ini diperbarui pada tahun 1984 pada peraturan pemerintah nomor 22 dan nomor 23 tahun 1984 nah BP DPK yang tahun 1968 itu badannya berubah menjadi perum pusada bakti mungkin teman-teman belum pernah dengar ya tapi itu dibentuknya tahun 1984 nah cakupannya pun menjadi lebih luas Pak jadi bukan hanya pegawai negara sama penerima pensiun sudah mulai mencakup veteran terus perintis kemerdekaan beserta keluarga-keluarga dari veteran itu terus tahun 1992 diubah lagi Pak namanya jadi PT Askes nah mungkin ini yang lebih familiar buat teman-teman ya nah jadi PT Askes ini dibentuk pada tahun 1992 nah ini cakupannya lebih luas lagi bukan hanya PNS saja melainkan seluruh karyawan BWMN sama rakyat miskin yang terdaftar pada program Askes yang namanya programnya itu Askeskin atau Askes rakyat miskin lah gitu Pak namanya nah baru tahun 2011 lalu dibentuklah BPJS melalui UU nomor 24 nah BPJS ini merupakan badan yang berubah nama dari PT Askes menjadi BPJS kesehatan nah yang sekarang yang kita kenal yang cakupannya itu semesta jadi seluruh rakyat Indonesia wajib mempunyai BPJS sebagai jaminan sosial mereka untuk penerima jaminan sosial dari BPJS itu ada 4 skema bisa teman-teman baca di sini yaitu kecelakaan kerja jaminan kematian jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun nah disini mungkin teman-teman belum mungkin Bapak udah tau ya bayaran BPJS kelas 1 kelas 2 kelas 3 nah disini ada kelas tering untuk BPJS kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia gitu ada 3 kelas kelas yang pertama itu yaitu kelas 1 BPJS kesehatan dengan iuran yang kita bilang paling mahal perbulannya Rp80.000 dengan kualitas jaminan kesehatan yang paling tinggi sedangkan fasilitas kelas 2 BPJS itu iurnannya lebih rendah Rp50.000 tapi jaminannya kelas menengah nah yang paling populer di Indonesia itu fasilitas kelas 3 BPJS kesehatan yaitu fasilitas ekonomi dengan iuran Rp25.500 tapi dengan jaminan sosial yang paling rendah lah bisa kita bilang untuk sekarang nah ini merupakan contoh gambar dari kartu BPJS atau bisa kita bilang kalau di Amerika itu kan namanya SSN Pak social security number nah ini yang Indonesia punya gitu social security number kita itu ya kartu BPJS kita masing-masing teman-teman gitu nah jadi ada dua Pak disini gambarnya ada kartu BPJS kesehatan sama ada kartu BPJS ketenaga kerjaan nah kalau biasa teman-teman lihat itu gambar yang paling besar yang pojok bawah kanan itu yang atas yang sebelah kiri atas itu kartu BPJS ketenaga kerjaan kalau yang bawah yang ada JKN-nya itu nah itu BPJS kesehatan bagi yang belum pernah lihat kartunya nah selanjutnya mungkin Putri akan melanjutkan dari slide 12 silahkan Putri oke we stop dulu mungkin screennya atau gimana Riko lanjutin aja ya Put Putri yang ngomong Riko Riko yang need eh Riko diem aja eh Put ya lanjut klik dulu sorry nah ini untuk keuntungan penerapan social security itu keuntungannya dari pihak pemerintah sebagai penerima pajak dan keuntungan bagi pemegang kartu SS ini itu win-win solution dengan adanya SSN maka pembayaran pajak itu pajak bagi warga negara itu terkontrol karena semua yang bekerja dengan menggunakan semua yang bekerja dengan menggunakan SSN ini harus membayar pajak dan perhitungannya jelas dan terkontrol keuntungan lainnya itu dengan adanya SSN adalah benefit-benefitnya itu retirement plan atau terus ada refine in context bagi itu ada beberapa diantaranya tingkat kriminal juga bisa ditekan karena dengan punya SSN ini seluruh catatan-catatan pemiliknya itu bisa dilihat nah udah gitu keuntungan lainnya orang tua-orang tua yang akan pensiun itu bisa kok orang tua-orang tua yang akan pensiun itu bisa dijamin sama sih kayak di Indonesia juga ada pensiun kan nah di SSN juga bisa dikontrol kayak gitu lalu ada anak-anak yang mau lanjut sekolah dan orang-orang disabilitas yang dapat kelakuan khususus dengan memiliki SSN ini lanjut terus bisakah SSN diterapkan di Indonesia sebenarnya bisa aja karena ada hal yang membukung Indonesia untuk menerapkan SSN yaitu teknologi dan komunikasi di Indonesia yang saat ini sudah sebegitu majunya ditunjang dengan pakar-pakar komunikasi dan IT yang tidak bisa dipandang lagi remeh kemudian tetapi dibalik dengan bukungan penerapan SSN di Indonesia ada juga hal-hal yang menjadi kendala di Indonesia dalam menerapkan SSN yaitu semakin banyaknya pendapatan maka semakin besar juga pajak yang harus dibayar sehingga tapi disini juga di Indonesia masih juga banyak masyarakat-masyarakat yang kurang tahap pajak sehingga masih agak sulit untuk menerapkan SSN kemudian Pak Sutri akan kembali berlomba-lomba memiliki anak-anak yang banyak program program KB di Indonesia yang memiliki slogan luar anak-anak baik itu akan tidak bisa di akan bisa di bisa di bisa di dabrak dengan berlomba-lomba miliki anak karena kalau kita punya banyak anak itu maka lebih bagus kalau memiliki SSN karena punya tunjangan-tunjangannya akan lebih banyak kayak gitu terus korupsi bisa bisa ditekan akan banyak pejabat negara yang kurang setuju dengan penerapan ini karena sistemnya akan dapat memonitor segala sesuatu yang berhubungan dengan korupsi gitu lanjut nah negara-negara mana aja sih yang sudah menerapkan SSN sejauh ini ada 6 negara yang sudah menerapkan SSN yaitu Amerika Serikat China Estonia India Malaysia dan Thailand lanjut nah fungsi penerapan SSN pada negara-negaranya yaitu Malaysia misalnya Malaysia menerapkan SSN di Malaysia ini nama SSN yaitu SIN atau single entity number yang terintegrasi dengan semua sistem termasuk pembayaran dan pajak selain itu ada di Amerika Serikat sistemnya dinamakan SSN yang merupakan identitas warga negaranya yang multifungsional pada awalnya SSN ini dipergunakan untuk kepentingan masalah pajak dan keamanan sosial ada pun informasi yang terkandung pada SSN yaitu penggajian penggaji pemilik SSN-nya terus university student record credit record dan izin mengemudi SSN yang berfungsi untuk memberikan nomor kepada penduduk dan pendatang dalam rangka identifikasi jati-diri perlindungan keamanan serta jaminan sosial dan seluruh kepentingan pelayanan publik SSN ini dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat di Thailand itu mengeluarkan kartu identitas yang bernama smart smart card nah sistem informasi yang tercantum pada identitas smart ini berupa nama pemegang kartu alamat tanggal kelahiran agama kebangsaan golongan darah alergi dan keadaan medis hampir sama seperti KTP di Indonesia cuman bedanya itu ada catatan-catatan seperti alergi dan keadaan medis yang dia miliki setelah itu ada gambar biometrik atau finger print wajah dan iris pemilik tersebut kemudian nama orang tua status mengikah dan social security detailsnya setelah itu ada asuransi kesehatan kita izin mengemudi dan data perpajakan yang dimiliki oleh pemilik kartu smart itu lanjut setelah itu di China juga sudah menerapkan SSN yang dinamakan dengan identitas digital yang akan terhubung melalui aplikasi WeChat yang dimiliki oleh pemiliknya aplikasi tersebut yang begitu populer di negara sana namun sebelumnya warga negara di sana telah berusia 16 tahun jadi yang belum 16 tahun itu belum memiliki identitas digital tersebut lalu harus diwajibkan memiliki kartu identitas seperti KTP di Indonesia Pemerintah Cina memutuskan bekerjasama dengan aplikasi WeChat untuk meluarkan kartu identitas digital tersebut yang terintegrasi dengan WeChat sehingga jadi kalau misalnya ada jadi bukan cuman kartu tapi diintegrasikan dengan sebuah aplikasi kalau di China lanjut tapi yang di China itu cuman hanya khusus penduduk di sana tapi kalau misalnya pendatang imigran kayak gitu tidak bisa mendaftarkan dirinya saya itu di Estonia telah memperlakukan sistem identitas digital atau e-residensi sejak tahun 2014 identitas tersebut tidak akan diperuntukkan bagi warga asli Estonia tetapi juga warga pendatang bisa mendapatkannya jadi beda tidak seperti di China kalau di Estonia ini pendatang juga bisa mendapatkan identitas digital tersebut pada identitas tersebut tercantum mulai dari nama nama lengkap alamat domisi nomor telepon hingga pandatangan digital semuanya tersimpan dalam sebuah sofa yang berbentung SIM card dengan terdapat sebagai e-residen di Estonia banyak beberapa keuntungan yang dapat yang bisa didapatkan terutama bila ingin memulai sebuah perusahaan kemudian kalau di India itu menerapkan identitas digital melalui yang melalui Unique Identification Authority of India atau UIDAI sistem identitas digital milik India ini dicetuskan dengan nama ADHAR proyek ini mulai dirancang sejak tahun 2009 tujuan utama dari ADHAR yaitu untuk meminimalisir data palsu warga negaranya ADHAR ini ADHAR sendiri juga memiliki keunggulan yaitu mendapatkan subsidi gas LPG yang diprioritaskan bagi warga pas menengah kebawah serta mempermudah membuka rekening bank tanpa saturan awal dan tanpa melapirkan data fisik calon nasabahnya sendiri sehingga akan dimudah tidak seperti prosedur-prosedur yang biasanya selanjutnya dapat menyelesaikan pendapatan paspor dalam 10 hari karena tidak perlu proses verifikasi identitas yang memakan waktu lama lagi lanjut oke jadi mungkin dari kelompok kami ada kesimpulannya Pak jadi dari presentasi yang mungkin teman-teman sudah perhatikan dan Bapak sudah perhatikan tadi sebenarnya social security itu sudah diterapkan di banyak bagian negara atau belahan dunia kita tapi dengan catatan negara-negara yang sudah memang sadar bahwa jaminan sosial itu penting dan juga di setiap negara itu jaminan sosialnya itu pasti punya birokrasi yang berbeda-beda kalau di Amerika seperti yang kita tahu kan sebagai pencatatan yang historical kita lah gitu terus bagi yang belum kerja ataupun anak-anak yang mau lanjut sekolah yang gak mampu pasti ditanggung nah berbeda seperti Indonesia nah kita harus istilahnya bayar-bayar iuran dulu walaupun kita masih ditanggung oleh orang tua jadi iuran kita dibayarin orang tua gitu berbeda seperti di Cina gitu nah mereka harus punya social security yang terintegrasi di WC terus beda juga sama di India dan lain-lain jadi sebenarnya hampir semua negara di dunia ini menerapkan social security karena mereka anggap itu semua penting tapi dengan birokrasi yang beda-beda gitu dan juga dengan cover coverage dominan sosial yang berbeda-beda juga nah mungkin ini daftar pustaka hasil dari presentasi kami tadi mungkin teman-teman kalau mau lihat lebih lengkapnya informasi lebih lengkapnya ini teman-teman bisa main-main lah ke situs ini jadi biar kita sama-sama belajar gitu mungkin sekian dari presentasi kelompok 1 terima kasih mungkin ada pertanyaan boleh bagus oke baik representation dari kelompok Eriko Nazia Putri Regina silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya nanti saya juga boleh nanya ya kok ya boleh banget Pak boleh ya oke boleh kita sharing aja sifatnya ya jadi saya akan selalu coba untuk memberikan materi-materi yang ya mungkin mudah-mudahan up to date juga ya dan bermanfaat untuk teman-teman yang lain silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan boleh yuk dari siapa seperti biasa penanya pasti akan dapat poin juga dari saya Nafal monggo dipersilakan yang mau nanggol oh iya nanti ini saya akan posting ya di channel youtube saya ya siapa makasih sama-sama silakan siapa-siapa Audi dipersilakan Audi rada pelan sedikit Audi loop loop baik tapi mencet ya pertanyaannya dicet ya apa dicatat pak dicat enggak enggak usah langsung saja ditanyakan agak pelan biar dicat kita meneng emang enggak kalau misalkan di presentasi itu lebih cenderungnya ke PJS masalah jaminan sosial kan kalau di Indonesia itu ternyata juga banyak kalau masalah jaminan sosial enggak cuma PJS kayak misalkan kartu Indonesia Pintar terus kartu prakerja sama kartu taat pajak nah menurut pendapat kelompok kalian nih efesiensi enggak sih kalau misalkan nomor-nomor yang kita punya tuh semuanya pecah-pecah kan enggak cuma satu jadi kita punya nomor BPJS satu punya nomor pajak satu punya nomor prakerja satu gitu sedangkan data yang kita punya kan sebenarnya punya KTP juga cukup gitu tapi kalau misalkan di jaminan sosial di Indonesia itu nomornya beda-beda gitu itu gimana menurut kalian? jelas ya pertanyaannya ya nomor jaminan sosial ini berbeda-beda nih di Indonesia sedangkan tadi yang diberikan contoh katakanlah di Amerika sana nomor SSN-nya hanya satu yaudia itu sudah mencakup secara keseluruhan atau komprehensif nah apakah baik kalau banyak nomor seperti itu? ya ditambung dulu aja ya pertanyaannya ya mungkin tiga penanyaan saja untuk kesempatan pertama ini silahkan penanyaan kedua halo halo Noval oke masuk Noval silahkan Niko mau nanya kok anggap tadi kan di keuntungan yang sosial sekitar nomor kan ada tentang pajak ya yang teks itu kan kayak refine sama income tax tadi ada kan ya ini ada kan ya keuntungannya ada refine tax dan income tax nya ya nah kalau di Indonesia bagaimana? apakah hal tersebut bisa diterapin gak sih? menurut kompa kalian oke sorry sorry yang apa Noval? sorry teks income tax ya diulangin ya ya ini banyak teruang ini banyak teruang penerapan income tax yang keuntungan sosial security ini bisa diterapkan di Indonesia oke dan tinggal retirement plan refund income tax oke bro kriminal bisa ditekan oke good Noval kita punggu dulu lanjut satu lagi penanya 10 menit lagi nih kita waktunya ayo 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 penanya ketiga ayo penanya ketiga silahkan Johnny mungkin mau bertanya Johnny silahkan Rian oke Rijuan mau bertanya silahkan Rijuan oke baik kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan coba dijawab aja dulu oleh kelompok Riko oke jadi kita mau jawab pertanyaan Audi dulu Pak jadi mengenai yang tadi pemisahan